Miris, bangunan sebuah sekolah dasar di Bangkalan Jawa Timur rusak parah, terbengkalai lebih dari 3 tahun lamanya. Hingga detik ini bau-bau sekolah akan segera direnovasi pun belum terendus. Tak ada lagi yang bisa diperbuat para warga sekolah dasar negeri Bino III, kecamatan Burneh, Bangkalan Jawa Timur ini. Disebut pasrah karena terpaksa, daripada proses pembelajaran tertunda, mereka memilih belajar apa adanya di bawah bangunan sekolah yang mengkhawatirkan. Tembok ruangan kelas lima roboh gara-gara angin kencang, serta tembok ruangan kelas lain ada yang retak-retak, sebagian bahkan nyaris roboh. Kondisi ini sudah terbengkalai lebih dari 3 tahun. Sekolahnya rusak ya kelasnya? Iya. Harapannya apa? Biar cepat diperbaiki, biar bisa belajar dengan baik. Takut gak pindah untuk sekolah? Takut. Takut kenapa? Takut roboh. Pihak sekolah mengakutlah ajukan renovasi. Namun tanda-tanda renovasi hingga kini tak kunjung kelihatan. Dinas pendidikan setempat beralasan. Tanah tempat bangunan sekolah berdiri belum berstatus sertifikat hak milik. Kalau hujan tergantung dari hujannya. Kalau cuma hanya kirimis, anak bisa dikumpulkan di kelas yang masih bagus. Itu disekat dan kita belajarnya asalkan. Kalau sudah hujan deras, ada angin, ya tergantung kalau sudah siswanya di sini. Bagaimanapun tidak kita harus jaga di ruangan yang lebih baik. Di tengah kekhawatiran ini, para guru tak kuasa patah semangat melihat minat belajar para siswa yang begitu tinggi. Pemerintah pun diminta atensinya. Karena mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak semua warga negara. Agus Jos Yandi melaporkan untuk NET.